Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan melanjutkan video kemarin ya jadi sebelum kita setel rotari alangkah baiknya kita cek dulu bagian jarum ya jarum sininya jadi apakah dia itu nabrak sama platnya atau lubangnya kurang jatuh di tengah ya atau jarumnya itu kurang jatuh di tengah-tengah platnya ya oke simak video ini ya nah ini adalah mesin lubang anjing direct sebelum kita lanjut di video penyetelan rotarinya kalian harus cek dulu ya bagian sini dan jarumnya apakah jarumnya itu pas jatuh di tengah atau enggak ya ini kebeneran enggak enggak pas tengah ya atau dia nenggor sedikit di lubang plat kalian bisa lihat sendiri ya lihat posisi jarumnya ya nah dia dia nenggor sedikit banget kalian bisa lihat ya jadi dia itu enggak lurus sama lubang platnya ya oke kita langsung aja ya kita bongkar ini ya dulu nih skrup ini kita lepas ya dua ini kita lepas kemudian kita angkat untuk kalau mesin ini adalah direct ya jadi posisikan lubang apa jarumnya itu di atas dan posisinya stop ya jadi biar posisi sepatunya bisa diangkat kalian angkat sepatunya seperti ini ya injak pedal sepatunya terus kemudian kalian tarik plat ini ini kita kemarin pakai ganjelan ya kemarin platnya enggak ada yang asli terus kita akal-akalin pakai botol ini ya botol kaleng kemudian langkah selanjutnya kalian bisa lihat ya kita kendurin dulu skrup ini empatnya dan empat skrup satu dua tiga empat kita kendurin sedikit aja biar gininya geser kira-kira ini geser ya jangan dilepas skrupnya cukup dikendurin sedikit aja kemudian kita dorong ke arah kita ya atau kalau dari layar kalian dorong ke arah kiri kalian dorong sini ya ini ya kita pukul sedikit-sedikit aja terus kita turunin jarumnya ini masih kurang di tengah ya kalian bisa lihat ini masih kurang di tengah ya masih nenggor kita dorong lagi ini ya bagian sini ya dorong lagi nah ini agak sedikit lumayan pas kira-kira pas enggak nih guys udah pas ya udah pas jatuh di tengah kira-kira kalian aja ya yang penting jarumnya tuh pas di tengah ya pas di tengah seperti ini ya kemudian kita cek juga posisi ketika si pisau otomatis kan ketika kita kendurin keempat skrupnya ini pasti lubang pisau nya juga udah geser sedikit ya kita puter handle ini ke belakang coba jatuhnya pisau tuh eh di tengah apa enggak nabrak sama plat apa enggak kalian bisa turunin seteng dari pisau ini ya nah ini nah ini untuk mesin model direct ataupun yang pakai timing bell turun-turun seperti ini ya pas apa enggak sama ini pas ya kalau pokoknya kalian kira-kira aja biar jatuhnya di tengah jangan nabrak ya oke cukup di tengah udah pas kemudian kita kenjenin aja langsung ya silang biar kanan-kiri imbang kita pastiin lagi kita puter-puter rodai belakangnya lagi kira-kira biar pas timing dari jarumnya tuh jatuhnya di tengah apa enggak nah ini udah jatuh di tengah ya udah jatuh di tengah kalian tinggal tutup aja ininya kemudian kita tutup lagi posisi terus kalau kalian mau pasang ini kalian tinggal pasang aja ya kalau ini enggak ada aturannya terus jangan lupa plat yang tadi ya plat yang tadi dipasang jadi biar ininya imbang ya tinggal kalian pasang sekrup kalian tinggal pasang ininya ya sekrup jangan lupa tadi padnya tadi hilang kayaknya oke sekian dulu dari video kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati